Lekomirsa masih di Tabalong hari ini, penyelenggaraan pelayanan di Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Tabalong terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan terus bertambahnya jumlah konter layanan, serta terus bertambahnya jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan yang ada di MPP Tabalong. Sejak beroperasi pada tahun 2020 hingga kini jumlah konter pelayanan di Mall Pelayanan Publik Tabalong terus mengalami penambahan. Dari yang awalnya 22 konter layanan di tahun 2020 hingga 2021, menjadi 25 konter layanan di tahun 2023. Konter-konter ini memberikan ratusan pelayanan baik perizinan maupun non-perizinan. Peningkatan jumlah konter dilakukan untuk mengakomodir pengunjung MPP yang semakin banyak setiap tahunnya. Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTS Peta Balong Surya Nadi saat memimpin apel gabungan pada Senin 25 September 2023 di alaman pendopo bersinar pembataan. Jadi dari tahun 2020 hanya 22, 2021 juga masih 22, 2022 naik satu konter 2003, kemudian tahun 2003 menjadi 25 dengan jumlah yananan 278 layanan yang terbaru adalah layanan BPN. Berdasarkan data dari DPM PTS Peta Balong, dari awal beroperasi tahun 2020 jumlah kunjungan di MPP mencapai 3.052 pengunjung. Tahun 2021 naik menjadi 20.259 pengunjung. Tahun 2022 naik lagi menjadi 29.711 pengunjung. Dan di tahun 2023 sampai Agustus 2023 tercatat ada 26.581 pengunjung. Dan diperkirakan sampai akhir tahun 2023, pengunjung dapat melonjak sampai 30.000 lebih pengunjung. Layanan yang paling banyak dikunjungi seperti distuk capil, samsat, disnaker, DPM PTSP, dan dinas kesehatan. Dengan tingginya jumlah pengunjung membuktikan bahwa MPP Kabupaten Tabalong terus tumbuh dan berkembang, serta manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.